Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Oke, di video kali ini aku akan share ke kalian semua yaitu Cara membagi 2 layar di hp android tanpa aplikasi tambahan Fitur mode split screen atau membagi 2 layar hanya bisa digunakan di smartphone tertentu Fitur split screen ini memungkinkan penggunanya untuk membuka 2 aplikasi sekaligus Namun sayangnya, sejauh ini fitur split screen hanya bisa dijalankan pada android yang memang memiliki dukungan untuk menjalankan fitur ini Hal ini memang dirancang sedemikian rupa agar memudahkan dalam menjalankan 2 aplikasi dalam 1 hp android Maka di video kali ini, aku akan berbagi cara menjalankan 2 aplikasi sekaligus di hp android tanpa aplikasi tambahan Jadi silahkan simak video ini sampai habis agar kalian mengetahuinya So langsung saja kita ke videonya Let's go Oke, untuk menjalankan 2 aplikasi sekaligus atau membagi 2 layar di hp android Tidak bisa dilakukan di semua hp android Fitur mode split screen ini hanya bisa dilakukan di hp android yang memang memiliki dukungan untuk menjalankan fitur ini Dan di video ini, saya akan mencontohkan tanpa aplikasi tambahan Tapi menggunakan fitur bawaan dari hp android Sebagai contohnya, pertama saya akan membuka aplikasi youtube Nah selanjutnya, kita tekan tombol overview untuk melihat aplikasi yang berjalan Nah pada bagian ini, perlu kalian ketahui bahwa untuk menjalankan atau membagi 2 layar di hp android Pengaturannya berbeda-beda Dan di hp android yang saya gunakan ini, pengaturannya cukup mudah sekali Karena kita tinggal tekan atau klik tanda kotak 2 yang ada di aplikasi berjalan ini guys Maka secara otomatis kita bisa menjalankan 2 aplikasi sekaligus Atau membagi 2 layar di hp android tanpa aplikasi tambahan Nah jika di hp android kalian tidak bisa menggunakan fitur mode split screen atau membagi 2 layar ini Kalian tidak perlu khawatir karena kalian masih bisa menggunakan fitur mode split screen ini atau membagi 2 layar Dan mungkin di video selanjutnya saya akan berbagi lagi cara membagi 2 layar di hp android yang tidak bisa menggunakan fitur mode split screen ini Jadi stay tune di channel ini Oke mungkin sekian video saya kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa untuk tinggalkan like dan share video ini ke media sosial kalian Dan jangan lupa subscribe untuk update video terbaru Sampai berjumpa di video selanjutnya, thanks for watching and see you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax